Pemirsa progres pembangunan proyek jalan tol pejagaan Pemalang, seksi 1 dan 2 sudah mencapai 99 persen, dan tol ini siap dioperasikan untuk menyambut libur lebaran dan dipastikan akan mengurangi kemacetan di wilayah Pantura. Tol pejagaan Pemalang terbagi menjadi 4 seksi. Seksi 1 dan 2 sepanjang 21 km akan beroperasi mulai bulan Mei mendatang. Sedangkan seksi 3 dan 4 sepanjang 37 km ditargetkan selesai akhir tahun 2017. Menurut Direktur Utama Waskita Toll Road, Herwi Diakto, pembangunan tol pejagaan Pemalang sudah memasuki tahap finishing. Waskita juga tengah melakukan uji kelaikan kualitas jalan atau iri. Itu minggu pertama Mei. Sekarang ini proses kita mengajukan lay operasi ke BPJT, yang merupakan regulator jalan tol ya. Mungkin sampai akhir bulan April ini, Insya Allah tuntas, sehingga kita coba untuk dibuka. Biasanya juga gratis dulu. Gratis paling seminggu atau dua minggu baru kita lakukan penarikan. Terima kasih. Polres area seluas satu hektare. Sementara itu, pihak Polres Brebes tengah membangun sejumlah pos pengamanan di beberapa titik yang dianggap perawan kemacetan. Pos-pos pengamanan ini nantinya akan ditempati oleh petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas untuk memantau situasi arus lalu lintas di dalam tol. Jadi kesiapan kita, jadi kita sudah ada pos eksik tol berbestimur yang kemarin dibangun oleh was kita. Jadi kita tempatkan di sana personil, khusus untuk turjawali, di sana piket 24 jam. Jadi untuk mengantisipasi arus yang keluar tol maupun yang masuk tol, baik dari arah Tegang maupun dari Jakarta. Jadi kita sudah siap untuk mengamankan jalur antisipasi kemacetan, baik yang keluar maupun yang masuk tol dalam tol. Secara keseluruhan, ruas tol penjagaan pemalang yang terdiri dari empat seksi pekerjaan memiliki panjang sebesar 57,50 km. Sementara proyek ini menelan nilai investasi sekitar 5 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.